Intro Kita berlihat ke informasi selanjutnya, saudara, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Suleiman meninjau jembatan Sungai Batang Akses Kota Palopo-Kawaten Luhu yang mengalami keretakan dan juga miring. Akibatnya perbatasan Kota Palopo dan Kawaten Luhu ditutup sementara. Untuk mengatau informasi lebih detailnya saat ini sudah tersambung bersama kami, wartawan dari Tribun Timur, ada Fadli Ali yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Fadli. Iya, halo, Dev. Fadli, bisa Anda jelaskan seperti apa saat ini kondisi jembatan Sungai Batang? Ya, terima kasih, Rekan, Dev. Saat ini kondisi jembatan miring yang berada di Poros antara Kota Palopo dan Kabupaten Luhu ini sementara ditutup. Ini ditutup sejak minggu lalu. Jadi, kendaraan yang akan melalui jembatan ini diberikan dua jalur alternatif. Namun saat ini pihak dari Balai Besar, wilayah Sungai, Pempengan, dan Jenekberang ini sudah melakukan perbaikan, utamanya di sisi bawah jembatan yang kemudian mengalami keretakan akibat dari meluapnya air sungai. Fadli Lantas, apa efek jembatan tersebut ditutup? Kabarnya juga ditutup begitu setelah kabarnya setelah adanya keretakan yang juga miring itu? Iya, Betul sekali bahwa setelah ditutup tentunya akses melewati jalur ini tentunya terhambat. Dan ini berefek pada tidak hanya pengemudi yang ingin melewati jalur, tapi juga distribusi bahan bakar minyak. Di mana Pertamina melalui truk-truknya ini agak sulit untuk menjangkau beberapa daerah, utamanya yang berada di terusan jalan poros Palopo Luhu kan. Sehingga tentunya ada kelangkaan BBM di wilayah Luhu Utara dan Luhu Timur. Begitu kan. Fadli, kemudian PLT Gubernur Sulesa berkunjung ke sana meninjau lokasi ini. Apa yang kemudian diperintahkan oleh beliau? Iya, betul sekali Rekan Def. Malam-malam PLT Gubernur Sulesa Selatan, Andi Sri Ruhman Suleiman, sudah tiba di lokasi atau jembatan yang kemudian tersebut. Di mana dengan berjalannya waktu dan padatnya aktivitas dari Gubernur Sulesa Selatan di pagi hari ke Makassar untuk HUT, Makassar 414 tahun, lalu mengikuti simposium yang dilakukan oleh KPK di Rujak Bumbun, langsung menuju ke lokasi yang jaraknya 300 km. Sehingga pas sampai di sana, dia mengapresiasi kerja dari Balai Besar, wilayah Sungai, Jenit Berang, dan Kompengen, yang kemudian memperlakukan dua shift pengerjaan. Jadi tidak sekedar pagi dan sore saja waktu kerja beberapa pekerjaan di jembatan tersebut, tapi juga sore sampai malam hari. Jadi arahannya ini dua sampai tiga hari bisa selesai dan kemudian aktivitas di jalan poros tersebut, poros Palopo dan Kabupaten Nui bisa tersambung lagi. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimbun keterangan dari Andi Sudirman, PLT Gubernur Sulesal. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat sehat untuk kita semua. Selamat malam. Hari ini kita sudah tiba di lokasi untuk memastikan bahwa penanganan yang dilakukan secara bersama sinergitas provinsi, kabupaten, kota, dan balai sebagai lidi sektor adalah tetap berlangsung dengan aman dan baik. Dan kami ini sudah sangat optimis bahwa ini bisa dilaksanakan dengan cepat karena ini adalah kesutama, ini harus diselesaikan dulu. Dan alhamdulillah teman-teman dari balai juga sangat cekatan untuk membantu kemudian melakukan double shifting termasuk bekerja di malam hari. Ini malam hari masih bekerja sampai ini sekarang jam 10 malam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dua hari, tiga hari ke depan bisa dapat diselesaikan dan mudah-mudahan cuaca dapat mendukung sehingga dapat selesai dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.